Halo hai teman-teman apa kabar kalian semuanya Bagaimana kabar kalian semuanya di sore hari ini aku harap kalian masih dalam dindingan Tuhan yang mahasiswa ya kalian masih bisa sehat aja masih bisa berhenti hari ini dengan baik dan dengan tempat bersyukur oke teman-teman langsung aja kali ini aku mau bicarakan topik mengenai apa namanya bagaimana berhasil dalam sebuah hidup atau bagaimana caranya kita supaya mendapatkan kehasilan mendapatkan kemajuan dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang ya karena kita sukses dalam hidup seperti itu ya kira-kira jadi ini saya mau membagikan sebuah tip ya mengenai tentang kesuksesan hidup ya teman-teman yang yang pertama adalah langsung aja teman-teman ya langsung aja ke topiknya yang pertama adalah kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang mengkuasa ya apa itu bersyukur bersyukur adalah sesuatu yang harus kita syukuri ya baik kita dalam keadaan susah ataupun senang ya kita harus bersyukur dalam hal kecil ya bukan hanya bersyukur dalam hal besar aja ya dalam hal kecil pun kita harus tetap bersyukur ya yang apa namanya simpel aja gitu ya seperti sekarang ini ya saya sangat bersyukur sekali karena saya masih berkesempatan oleh Tuhan untuk bisa berbicara melalui video ini untuk bisa apa namanya mengeluarkan yang inspirasi ya untuk bisa apa namanya Oh berbincang-bincang ya untuk bisa apa saya bisa membagikan sesuatu kepada kalian semuanya saya sangat bersyukur sekali dengan hal kecil seperti ini ya teman-teman masih bisa bernafas masih bisa diberi apa namanya kekuatan masih bisa diberi tenaga untuk makan aktivitas dan pekerja dan apapun sebagainya ya walaupun seperti itu saya tetap bersyukur ya jadi ucap bersyukur yang simple seperti itu ya bukan hanya bersyukur dalam keadaan yang besar misalkan kita mendapatkan apa namanya pekerjaan yang lebih baik misalkan kita mendapatkan rezeki yang banyak ataupun kita mendapatkan apa namanya orang yang kita sayangi atau kita mendapatkan sesuatu yang lain yang lebih besar lagi bukan cuma itu aja kita harus bersyukur ya tapi kita harus mensyukuri sesuatu hal yang kecil kita diberi kesehatan seperti kita juga bisa bersyukur lah teman-temannya seperti itu jadi ya yang pertama gitu kita harus bersyukur dan yang kedua yang kedua adalah kita harus beramal ya beramal atau bersedekah ya dengan beramal ya eh atau bersedekah itu akan membuka pintu rezeki buat kita ya kenapa aku bisa seperti itu karena apa semua agama apapun juga pasti akan mengajarkan orang harus untuk bersedekah membagikan apa namanya sesuatu untuk orang yang memerlukan ya sebelum itu dan ketika kita beramal kuncinya beramal itu yang pertama kali untuk orang tua kita ya untuk orang tua kita untuk keluarga kita itu yang pertama kali ya selebihnya kalau misalkan apa namanya orang tua kita atau keluarga kita sudah itu sudah kita beri apa namanya bantuan atau pertolongan baru kita bantu untuk orang lain gitu ya teman-teman ya yang terutama kita kasih bersedekah atau kita kasih beramal untuk orang tua kita yang lagi dulu itu kan beramal bukan cuma berupa uang aja sebenarnya teman-teman ya beramal juga bisa melalui perbuatan baik kita ya bersedekah dengan perbuatan baik kita kepada orang lain kita membagikan cinta dan kasih kepada orang lain itu juga sebagai sebagai sebagian wujud dari apa beramal kita gitu teman-temannya jadi yang pertama tadi bersyukur yang kedua adalah bersedekah atau bersedekah terus yang ketiga yang ketiga adalah berdoa jangan pernah lupa kita berdoa ya ya kita harus selalu berdoa karena apa karena doa itu adalah apa namanya nafas dari kehidupan ya tanpa berdoa kita tidak akan bisa memperoleh apa yang namanya oksigen oksigen untuk jiwa kita oksigen untuk roh kita ya berdoa itu adalah wujud dari komunikasi kita kepada Tuhan ya setiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan harus berkomunikasi kepada Tuhan ya tanpa doa kita akan menjadi manusia yang rapuh kita akan menjadi manusia yang lemah kita akan menjadi manusia yang hilang kendali ya kita bahkan tidak bisa mengendalikan mengendalikan diri kita sendiri gitu tanpa berdoa gitu mungkin kalau ada masalah sedikit ya kita akan cepat rapuh kita akan cepat depresi dan kita akan cepat apa namanya tidak bisa mengendalikan emosi kita atau mengendalikan diri kita sendiri seperti itu teman-teman ya jadi berdoa itu penting sekali karena merupakan bahan bakar kehidupan gitu ya nafas kehidupan ya maaf jadi berdoa itu adalah nafas kehidupan gitu tapi kalau saya lah sekarang ini ya teman-teman ya apa namanya kayaknya doa itu bukan sebuah nafas kehidupan ya kalau sekarang ini yang saya lihat ya yang saya perhatikan ya justru yang menjadi nafas kehidupan itu adalah gadget ya kenapa saya bilang seperti itu orang kadang sampai lupa untuk berdoa ya sampai lupa untuk apa namanya namanya berkomunikasi dengan Tuhan ya karena gara-gara apa namanya barang yang bernama gadget itu ya kadang aku mengamati juga ya belum tentu kalian-kalian semua ini kalau misalkan bangun tidur itu ya bangun tidur terus langsung berdoa itu belum tentu pasti yang kalian cari itu pasti yang namanya gadget itu pasti yang kalian cari gadget yang pertama kali kalian lihat pasti kalian akan mencari gadget itu ya di sebagian besar orang sekarang itu yang lebih penting yang menjadi nafas kehidupan itu adalah gadget ya kenapa saya bilang seperti itu ya karena begitu begitu galau nya begitu bingungnya dan begitu kacau nya ketika ya ketika kalian tidak bisa membuka internet setiap hari ya kalian tidak bisa apa namanya berkomunikasi lewat medsos dan update status dan sebagian update apapun itu di medsos ya kalian pasti akan merasa galau gitu kan apalagi kalau misalkan jaringan wifi gak ada atau internet terputus atau baterai habis sebegitu galau nya kalian ya lebih menguntungkan yang namanya gadget itu daripada doa gitu kalau sekarang ini saya amat seperti itu teman-teman ya jadi tolong kalian kalian ya yang apa namanya terlalu gilaan dengan gadget kegilaan dengan handphone ya tolong kurangin ya lebih baik kita mengutamakan untuk berdoa kepada Tuhan ya daripada kita apa namanya mengutapakan gadget jangan pernah kalian lupa dengan namanya berdoa utamakan berdoa boleh main gadget tapi kalian harus juga tahu ya harus tahu apa namanya kapan kita bisa main dan kapan waktu yang tepat untuk main dan jangan pernah lupakan yang namanya berdoa karena berdoa itu penting sekali itu adalah nafas kehidupan setiap manusia ya teman-teman itu tadi yang ketiga adalah berdoa terus yang keempat yang keempat adalah belajar dan berusaha ya belajar dan berusaha yang namanya orang ya kalau kita ingin sukses dalam segala sesuatu ya kalau cuma berdoa aja cuma bersedekah aja dan cuma bersyukur aja kalau kita tidak mau action kita tidak mau belajar dan berusaha dan bekerja itu tidak ada gunanya apa-apa tidak ada efeknya apa-apa sama aja kita kayak kita pengen mendapatkan uang kita diam-diam aja ya tapi kita nggak mau berusaha kita nunggu uang dari langit sampai kiamat pun juga uang nggak akan turun dari langit kalau kita nggak mau berusaha bekerja dan belajar dan action gitu jadi yang keempat adalah belajar berusaha dan bekerja ya belajar kita jangan pernah berhenti untuk belajar ya belajar itu nggak ada batasan umur ya nggak ada batasan usia ya lebih apa namanya lebih tua makin tua kita harus banyak belajar karena belajar adalah merupakan pengalaman hidup ya teman-teman saya lihat disini ya orang-orang yang udah tua pun masih mau belajar ya masih mau kursus-kursus bahasa ataupun kursus-kursus kegiatan yang lain gitu saya salut sama orang-orang disini ya mereka kaya mereka udah banyak uang mereka udah misalnya maksudnya mereka tuh udah apa namanya menjadi orang yang berhasil ya tapi tapi mereka masih tetap mau belajar gitu nggak mau berhenti untuk belajar gitu gitu kan justru kenapa kalian yang masih muda-muda untuk belajar aja kok kalian malas gitu kok kalian nggak mau untuk belajar menambah-nambah ilmu gitu kan terus berusaha berusaha ya berusaha jangan pernah pantang menyerah untuk berusaha ya misalkan kita gagal berusaha yang ini kita harus berusaha lagi jatuh kita bangun lagi jatuh bangun lagi jatuh dan bangun lagi jangan pernah untuk bosan untuk berusaha gitu ya berusaha agar menjadi bisa lebih baik dan bekerja ya kita harus bekerja bekerja dengan rajin dan biat dan jangan pernah putus asa gitu kan dengan begitu misalnya apa yang kalian inginkan pasti akan tercapai gitu ya itu baru empat poin ya teman-teman ya terus yang kelima yang kelima adalah selalu berfikir positif jangan pernah kalian mempunyai pikiran-pikiran yang negatif karena kalau kalian mempunyai pikiran yang negatif maka pikiran-pikiran negatif itu akan datang ke kalian juga gitu karena di dunia ini ya di alam semesta ini ada yang namanya hukum tarik menarik ya apabila kalian selalu berfikir positif ya pasti sesuatu yang positif itu akan kembali ke kalian gitu kan tapi kalau kalian selalu berfikir negatif ya pikiran negatif itu akan kembali ke kalian juga gitu kan dan usahakan kalian ini harus berteman atau bergaul dengan orang-orang yang dimana orang-orang itu selalu berpandangan positif dan berfikir positif ya jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran yang negatif karena itu akan mempengaruhi apa namanya pikiran kalian akan mempengaruhi pola pikir kalian juga kalian bergaul dengan orang yang selalu mempunyai pikiran-pikiran yang negatif ya pikiran itu gak akan pernah bisa maju yang gak akan gak akan pernah bisa menjadikan kalian itu menjadi manusia yang maju gitu yang ada malah kalian itu cenderung menjadi orang yang mundur orang yang patah semangat orang yang selalu berpikir negatif orang yang ya orang yang gimana ya orang yang gak bisa apa namanya gak bisa punya apa mawasan yang luas lah gitu dengan kalian mau bergaul dan berteman dengan orang-orang yang berpikiran maju ya berpikiran positif ya kalian akan menjadi orang yang maju juga ya menjadi orang yang punya mawasan yang luas ya seperti itu teman-teman jadi jaga ya semuanya jaga pergaulan kalian karena pergaulan kalian akan menentukan masa depan kalian kalian bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif berpikir yang maju maka hidup kalian akan maju dan akan positif juga kesuksesan akan menanti di depan kalian gitu ya kalau kalian mempunyai pikiran negatif selalu bergaul dengan orang yang negatif pasti kehidupan kalian yang seperti itu itu aja gak akan berubah gak akan maju yang ada malah akan mundur kalian gak bisa menjadi orang yang kaya kalian akan menjadi orang yang misi karena pikiran kalian negatif itu selalu ada dalam pikiran kalian gitu teman-teman jadi sekali lagi kalau anda ingin mendapatkan sesuatu hidup anda ingin sukses hidup anda ingin maju hidup anda ingin berkembang ubah pola pikir kalian ada 5 B tadi yang pertama adalah jangan lupa bersyukur yang kedua jangan lupa bersedekah atau beramal ya ketiga jangan lupa berdoa ya jangan lupa berdoa ya karena doa adalah apa namanya nafas kehidupan setiap manusia yang keempat adalah harus selalu mau belajar mau berusaha dan rajin bekerja ya biat bekerja jangan patah semangat jangan mudah menyerah jadilah manusia yang kuat jadi malah manusia yang tangguh jadilah manusia yang penuh semangat dan percaya diri ya terus yang kelima yang terakhir adalah selalu berpikir positif ya teman-teman selalu mempunyai pikiran yang positif terhadap semua orang ya buang pikiran-pikiran negatif itu dari apa hati kalian ya karena pikiran negatif akan menimbulkan sesuatu yang negatif pula jadi saya rasa itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya ya seperti biasa aku minta maaf kalau ada kata-kata yang mungkin menyebut perasaan kalian semuanya ya aku doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Tuhan diberikan umur yang panjang dan yang pasti diberikan banyak ya dilancarkan dalam semua semua urusan ya dilancarkan dalam menyelesaikan semua masalah ya dan yang pasti jangan lupa bersyukur selalu bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas dan pasti Tuhan selalu memberkati kalian semuanya God bless you always salam perasaan sahabatan dari saya dari VV Ferrari sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan VV Ferrari bye bye